Oke cuy, sebelum video ini mulai, gue mau kasih tau ke dulu bahwa soalnya emang pada dasarnya itu gue jarang upload video karena monitor gue emang lagi rombak, kalian bisa lihat instastory gue atau IG story gue ya disitu gue udah kasih tau, bahwa soalnya monitor gue ini separohnya putih dan bahkan gue rekaman aja ini masih putih anjir ya kan ya, mungkin segitu doang ya yaitu update waktu T-Rex ini awal-awal dirilis ya Ana mau kasih tau disini ada kejanggalan ya atau, nah, nah, ah, antum lihat sendiri, ini fighting style apa Halo para penghuni surga, kembali lagi bareng gue Kira disini ya, jadi Kira atau Ana sendiri ya bakalan ngebahas tentang update Bloxfruit yang akan datang ya, sebenernya disini Ana mau kasih tau ada 2 sesi, yaitu adalah bahas prediksi yang seharusnya, yang Ana harap ya, itu bakalan ada di update ke 22 dan satu sesinya lagi, yaitu adalah yang seharusnya ada, kalau nggak ada ini aneh banget sumpah karena di sebelumnya itu, seharusnya yang Ana-Ana search dan Ana-Ana lihat, itu seharusnya emang bener-bener ada ini ya cuman kalau misalnya nggak ada, ini aneh banget sumpah, Ana nggak bohong yah, tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja masuk ke videonya dan let's go, ayo teman-teman oke cuy, dari mulai prediksi dulu ya nah, untuk diprediksi sendiri, Ana ada 6 yang bisa Ana prediksi ya, seharusnya ya ya, ini masih 50-50, bisa betul dan bisa juga nggak ya, seharusnya ya, kemungkinan besar ini bakalan, iya ya, karena apa karena ya, emang ada bau-bau ke sana aja gitu ya ya, itu yang pertama untuk prediksi, kemunculan buah rework nah, sebenarnya, kemunculan buah rework ini tuh bukan prediksi cuy karena apa, kalau kalian ke menu, lalu ke shop, lalu ke more fruit kalau kalian lihat dragon, nah, dragon ini lagi in progress dan ini bakalan di rework cuy nah, untuk rework dragon sendiri, menurut Ana, bukan dragon doang ya mungkin di rework ya kan mungkin buah-buah yang terlupakan ya kan seperti paint, ataupun quake, barrier, rubber ya kan atau yang lainnya seperti spike, ataupun yang lain itu masih punya kesempatan buat di rework ya cuy karena apa? karena buah-buah itu masih biar value-nya naik aja gitu kasihan, Ana ngeliatnya kasihan gitu itu buah jadi bahan tumbal doang ya kan nah, yang kedua ya, Ana prediksi itu adalah pulau baru ya atau pulau baru ya ataupun ya si empat lah kalau nggak ada pulau baru ya moga-moga si empat aja lah kenapa Ana prediksi ada pulau baru ya karena di setiap event karena di setiap update pasti ada yang namanya itu pulau baru cuy nggak terkecuali ya mungkin update valentine ya kan atau update update halloween ya kan ataupun update yang lain-lain ya mungkin ada beberapa update yang nggak menyediakan pulau baru tapi kalau update kedua-dua ini sampai nggak ada pulau baru itu sayang banget ke sih dan juga Ana prediksi bakalan ada yang namanya itu C4 kenapa? karena pada dasarnya di lautan di One Piece yang Ana tonton ya itu ada South Sea North Sea eh, South Blue North Blue West Blue dan satu lagi apa ya West Blue lupa Ana nanti Ana tulis aja ya ya kalau kemunculan C4 sendiri Ana harapin ya biar itu Ana bosen sebenarnya nah anjir di si tiga ini Ana bosen ngeliat itu-itu terus ya ya prediksi ketiga Ana yaitu event baru ya Ana udah bosen sumpah nggak bohong Ana udah sangat bosen Ana udah sangat stress dengan event yang namanya itu Leviathan atau Frozen Dimension pusing pala Ana yang keempat itu adalah Boss Red baru atau Boss Besa ya nah kalau kalian ketiki outpost ya eh kita ketiki outpost dulu oke ini Cast of the Sea ya intinya kalau kalian ketiki outpost dan kalian lihat di tengah-tengah gedung tiki outpost itu kosong nah kebanyakan orang yang memprediksi atau yang menerka-nerka ya di update setelah update seharusnya besok atau bukan besok ya update update 22 itu bakalan ada boss baru cuy ya kalau nggak ada boss baru mentok-mentok boss red baru lah ya boss red tuh contohnya kayak Rip Indra Cake Prince atau Docking ya kan itu namanya boss red cuy nah yang kelima yang Ana prediksi itu adalah race baru ataupun update baru sorry maksudnya update race ya jadi karena kalau kalian ke shop terus kalian lihat dragon masih in progress race ya kan itu tuh banyak cuy yang berharap bakalan ada race baru selain 6 race tersebut yang ada untuk saat ini ya Ana berharap bakalan ada race dragon ya kan ataupun race-race yang lain cuy karena emang di one piece sendiri emang lumayan banyak race ya karena ini basicnya masih one piece walaupun gak semuanya one piece bahkan disini ada demon slayer coba Ana pikir ya kenapa ada yang kuat ada disini ya yang ke enam ini yang terakhir adalah item baru cuy nah untuk item baru seharusnya pasti ada itu entah material baru pedang baru aksesoris baru orang baru ya intinya yang baru pasti bakalan keluar ya untuk prediksi sendiri Ana itu gak terlalu yakin tapi seharusnya ini mengarah untuk baunya sendiri itu mengarah ke update-update tersebut cuy ya Ana sendiri udah sangat yakin amat yakin ya kan ya walaupun masih 50-50 atau 50 nah lanjut ke sesi yang seharusnya ada kalau gak ada aneh sumpah ya nah yang seharusnya ada untuk pertama yaitu sword style reward nah ini tuh Ana udah tunggu-tunggu ya cuman dari update sebelum-sebelumnya yang bahkan Ana main jam 1 malem live malem ya kan setengah 1 itu Ana kaget karena gak ada yang namanya sword style reward maksudnya itu design ya maksudnya bukan apa sih namanya bukan style tapi sword design reward karena apa karena kita dijanjikan bahkan udah dikasih foto-fotonya ya itu adalah pedang-pedang semuanya itu designnya berubah tapi apa cereka masih seperti ini spiky trident seperti ini ya kan Ana butuh design baru pusing pahla Ana buat kalian yang mau lihat designnya disini Ana kasih tau ya desainnya seperti apa oke cuy ya ini adalah foto atau leak ya dimana kita dikasih janji ataupun dikasih foto lah ya itu adalah pedang bakalan ada yang namanya itu reward seperti ini ini kalau kalian bingung ini dari twitter blog spritnya asli cuy gak bohong ini lo lihat centang biru ya antum-antum lihat sendiri ini centangnya cuy ya kan ini udah bener-bener akunnya bahkan udah dipolo sama ripindra dan juga zeowash ya nah ini kalau kalian bingung ini tuh ini cuy eh yang ini ya ini tuh shita dan ini yama ini dragon trident dan masih banyak lagi dan sekarang kagak dapet padahal ini ditunggu -tunggu banget Ana sangat menunggu hari-hari dimana pedang ini bakalan di rework desainnya nah lalu yang kedua itu adalah buah baru ya kan nah untuk buah baru sendiri ya seharusnya ini pasti harusnya ada ya kan karena aneh aja gitu kalau gak ada ya kenapa karena ini update lama banget antum-antum sendiri juga pasti bakalan nunggu ya kan nunggu update ini lama banget kalau gak ada buah baru itu kayak kurang update gitu ya kan karena di setiap update pasti ada buah baru cuy ya Ana berharap buah yang lebih bagus lah mau zoan tipe apa ya kan semoga aja ada buah baru yang ditambahin ya walaupun Ana berharap gak lebih besar ya value-nya dari kitsune nah yang ketiga yaitu adalah UI baru nah untuk UI baru sendiri ya itu kalian bisa lihat disini cuy sebentar nah kalau kalian mau lihat UI baru yang harusnya ya UI itu kayak tampilan ya cuy karena kita bosan ya kan tampilan blocks fruit itu begini begini mulu nah UI yang dimaksud UI itu adalah kayak gini cuy nah ini ya kan UI begini itu cuy itu adalah idaman Ana banget karena ini bagus banget gak bohong ini bagus banget kayak kalau dibanding kayak ini lah ini apalah ini kurang kurang kayak gimana ya kurang kurang enak dilihat gitu kalau UI yang berubah kayak tampilannya kayak gini ini udah bagus banget ya nah mungkin itu lah ya UI kayak merubah tampilan mungkin nanti aliansi bakalan berubah ya kan clan bakalan berubah juga mungkin masih yang kayak gitu-gitu bakalan berubah lah intinya kayak tampilan-tampilan lalu yang keempat yaitu fitur sosial nah untuk fitur sosial sendiri kalian bisa lihat contohnya nah untuk fitur sosial sendiri seharusnya itu seperti ini ya cuy ada player info titelnya yaitu the golden dragon terus ada fotonya ya kan begini ini anak gak tau bahkan ya ini fotonya dapet dari mana lalu ada nickname ada bio juga dan ada crew info tuh ada my profile aliansi look up ini sumpah dah ini kapan fitur ini digunain ini dari blog shootnya sendiri bahkan ya aduh anak bener-bener nunggu fitur sosial ini di apa ya realisasikan lalu yang kelima nah itu adalah update reward design dari pulau-pulau nah ini kita dikasih leak juga sebelum-sebelumnya kayak DC2 bakalan berubah DC3 juga mungkin ada yang berubah sedikit ataupun semuanya buat kalian yang mau lihat disini anak bakalan kasih lihat aja ke kalian bahwasannya emang sebelumnya itu ada yang namanya itu perubahan-perubahan cuy atau design yang bakalan diubah cuman sampai sekarang gak ada ini gimana nah contohnya disini disini ya nah ini pulau-pulau yang akan diubah ini C1 ini C2 ini kapal-kapal haunted ship kalau gak salah terus factory ini factory ya kan tuh ini kapan gimana ceritanya ini tapi kagak di update update desainnya ini cafe bakalan berubah kayak gini waktu awal-awal update 22 atau eh 20 20 ya itu tuh anak nungguin banget tapi gak update tapi gimana ceritanya sih kayak nah nah untuk yang 6 sendiri ini sebenarnya gimana ya anak bilangnya seharusnya ini ada ya yaitu fighting style baru nah fighting style sendiri anak kurang paham ini namanya apa tapi dari logonya ini adalah fighting style yang berlawanan dari fighting style yang sekarang kita pake yaitu fighting style seguin art anak gak tau ya seguin art ini referensinya mungkin dari goal ya kan dan mungkin tingkat 2 dari seguin art ini adalah angel v2 kenapa anak bisa bilang begitu oke disini anak kasih tau langsung aja ya nah kalau kalian pergi ke youtube lalu kalian search aja disini itu adalah gamer robot ya gamer bot ya kan disini nah kalian ke channelnya aja ke video lalu kalian pencet winter update ya kan yaitu update yaitu update dari bentar ini gue anak mati ya yaitu update waktu t-rex ini awal-awal dirilis ya anak mau kasih tau disini ada kejanggalan ya atau nah nah ah antum lihat sendiri ini fighting style apa ini fighting style apa coba lihat ya kan ya walaupun ini udah lama tapi sumpah ini fighting style apa sih ini tampilan baru cuy fighting style apa ini bayangin ya itulah yang membuat anak yakin bahwasannya ini adalah fighting style angel atau v2 dari seguin art ya untuk skill-skillnya sendiri anak kurang paham kayak gimana tapi mungkin dari kalian ada yang paham bisa tulis di kolom komentar ya oke guys mungkin sekian untuk episode anak kali ini buat kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk di klik like share komen dan subscribe dan buat kalian mau joki silahkan masuk aja ke tempest joki link discordnya ada di deskripsi ya kalian bisa lihat harga-harganya disitu trusted aman dan terpercaya ya mungkin untuk episode kali ini buat kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk di klik like share komen dan subscribe dan sampai jumpa di next episode goodbye and ciao e-i-o